Intro Ternyata ada satu sosok pesilat yang selamat dalam tragedi caruk baut di desa Bumi Anyar, kejamatan Tanjung Bumi Bangkalan, Jawa Timur, pekan lalu. Dalam konferensi pews di Polres Bangkalan, WERD, salah satu pelaku, menjelaskan kalau di malam kejadian itu, ia dan kakaknya Hasan Busri berhadapan dengan 10 orang. Namun yang masuk ke dalam halaman tarung hanya 5 orang, sisanya kabur. Dari 5 orang yang duel itu, 4 meninggal dan 1 orang lain disuruh pulang. Saat itu posisi Matanjar, Materdam, Nayeri, dan Hafid sudah tumbang. Pesilat yang selamat tersebut dikatakan hendak menyerang kembali, namun Hasan mengampuninya dengan memberikan pilihan untuk pulang. Kalau kamu nyerang paksa, saya bunuh juga. Bahkan ia mengungkap pesilat itu masih menyerang saat teman-temannya yang lain sudah roboh. Korban disebutkan sosok pria terekam dalam video yang beredar. Pada video yang beredar memang terlihat ada pria mengenakan baju putih dan saru. Namun wajahnya tak begitu jelas, karena video direkam sambil berlari. Sempat pula terdengar suara teriakan Allahu Akbar dalam duel tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!